selamat menikmati Satur Budi Harto selaku ketua umum CWM beserta pengurus dan jajaran dan tentunya yang saya hormati Bapak Irwan M. Hapsah selaku ketua ini dan juga manajemen dari BTPN yang tadi sudah promosi BTPN World dan Genius dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati pertama-tama tentunya punya syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esha atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat hadir pada acara half day seminar Certified Wealth Management Association 2018 dengan tema Digitalization of Wealth Manager Chance or Threat saya kira ini topik yang sangat timely dan juga provokatif dan tentunya nanti kita looking forward kepada para pembicara dan panelis untuk memberikan banyak idea, inspirasi dan juga insight bagaimana kita akan melatah ke depan dan tentunya pada kesempatan ini saya ucapkan juga selamat kepada CWMA untuk ulang tahun yang ke-13 ya, kita setelah satu achievement ini dan saya kira kalau fintech itu kan tadi Pak Hapsah sudah industrial 4.0, artinya before industrial revolution saya nggak tahu ini, kalau CWMA itu sudah yang keberapa ini apakah 2.0 atau 3.0 gitu ya tapi saya kira itu juga perlu dibuat apanya ya semacam visinya ke depan gitu ya sehingga tentunya ini menyambut financial technology dan era digitalisasi kami ingin mengucapkan terima kasih atas undangan pada pagi ini suatu kehormatan bagi OJK bisa hadir bersama para pelaku industri jasa keuangan di tengah transisi industri yang disebabkan pertumbuhan teknologi digital yang begitu besar hadirin sekalian yang kami hormati secara global transformasi digital layanan keuangan dan industri fintech telah mengalami kemajuan yang begitu besar fenomena ini dalam 3 tahun terakhir juga telah terlihat di Indonesia pergeseran perilaku masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital telah memicu berkembangnya layanan digital dan fintech di Indonesia kita cermati banyak lembaga keuangan yang bertransformasi diri agar mampu bersaing dengan menyediakan layanan online bagi konsumennya salah satu contoh tadi Bank BTPN ya saya kira kita kasih tepuk tangan dulu ini BTPN dengan jenis dan roh saya kira salah satu model tidak hanya untuk Indonesia saya kira saya kira juga nanti mudah-mudahan Indonesia itu bisa menjadi contoh di regional bahkan global saya kira kita punya potensi yang besar untuk menuju ke sana ini satu-satu semangat untuk ke depan kita cermati banyak lembaga keuangan yang bertransformasi diri agar mampu bersaing dengan menyediakan layanan online bagi konsumennya baik di perbankan, pasar modal dan juga industri keuangan lembaga dengan demikian akses terhadap produk layanan keuangan menjadi lebih mudah memiliki jangkauan yang lebih luas karena kita lihat nih kita memiliki di Indonesia itu berpuluh-puluh ya negara archipelago dan juga level inklusi kita masih termasuk rendah saya kira ini satu tantangan tapi juga sekaligus sebagai peluang sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan artinya gap yang masih ada di ekonomi dan masyarakat kita efisien dan juga untungnya lebih aman saya kira ini menjadi penting kita mitigasi semua risiko-risiko yang muncul dengan adanya digitalisasi ini akses masyarakat pada berbagai produk keuangan seperti pinjaman, investasi, asuransi, gadeh dan pembiayaan UKM menjadi lebih mudah didapat pada saat yang sama tentunya bermunculan perusahaan fintech startup yang juga menyediakan layanan keuangan secara online tanpa tantok visi kalau di perbankan kita kenal laku pandai ya, brandless banking fintech startup menjadi entitas baru di industri jasa keuangan mengisi kekot pesongan atau gap layanan keuangan pada segmen yang belum banyak diisi oleh lembaga jasa keuangan sebelumnya saya kira bagi apa namanya bapak ibu yang dari industri perbankan dan IKMB saya kira ini juga menjadi satu pemicu sebenarnya untuk melakukan transformasi fintech startup menawarkan model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, robo-advisor ini nanti banyak terkait dengan CWMA ya insurtech, market provisioning dan lain sebagainya otoritas jasa keuangan sebagai otoritasi yang diamanatkan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan serta melakukan edukasi dan perlindungan konsumen telah menaruh perhatian yang besar pada perkembangan transformasi digital termasuk pada sektor wealth management kami mencermati bahwa perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan teknologi digital dalam bertransaksi tidak hanya pada segmen konsumen menengah dan bawah saja tetapi telah pula merambah segmen konsumen kaya yang menjadi domain sektor wealth management dengan teknologi digital konsumen mendapatkan kemudahan untuk memilih produk wealth management yang disukai secara self-service dan lintas negara tadi kita sudah melihat tadi tayangannya peran salesman atau perantara lain harus menjadi lebih bernilai tambah lagi agar dapat beradaptasi dengan teknologi digital dan tidak tergantikan oleh mesin saya kira tantangan kita ke depan ya kompetisi bukan hanya dari sisi teknologi adalah kompetisi dari sisi talent ya dan bagaimana kita memberikan nilai tambah yang tidak bisa digantikan tergantikan oleh mesin makanya kalau bisa sebenarnya saya mempromotasi selain digitalisasi of financial industry sebenarnya kita perlu melakukan spiritualisasi of financial industry karena kalau kita bicara dari sisi sustainability ya keuangan yang berkelanjutan profit atau financial itu bukan nomor satu lagi ya artinya kita harus mengembangkan suatu strategi yang lebih holistic gitu ya yang lebih sustainable dengan memperhatikan selain profit tentunya lebih utama adalah people yang sebenarnya bagaimana kita melakukan empowerment ya melakukan tadi pengentasan kemiskinan melakukan pemberdayaan termasuk juga lebih inklusif ya menjangkau masyarakat kita yang selama ini belum terlayani oleh sektor jasa keuangan termasuk saya kira ini menjadi tantangan atau menjadi satu segmen tersendiri jadi bagi wealth management ya jadi lebih menjangkau ke tadi itu yang the bottom of the empire peran dealer pada dilingung di negara-negara maju bahkan telah mulai digeser oleh aplikasi komputer seperti algoritmu trading robo advisor dan teknologi lainnya melalui akses langsung ke aplikasi komputer di atas konsumen wealth management mulai tersegmentasi antara pengguna jasa layanan wealth service melalui salesman dan pengguna jasa melalui jalur mesin komputer yang dapat diakses melalui internet dari rumah masing-masing konsumen dari masing-masing jenjek kita jangan dilupakan bahwa konsumen wealth management generasi penerus yang melanjutkan kekayaan orang tuanya adalah generasi milenial yang memiliki kesamaan sifat yaitu tech saving saya kira ini menjadi suatu tantangan tapi sebenarnya suatu peluang bagi wealth management generasi milenial menilai lebih berani menggunakan teknologi digital dan cenderung memilih layanan self service dibandingkan layanan self service hal di atas dapat menjadi bahan renungan dan tentangan bagi CWMA untuk memperbaiki diri dan kemampuan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi digital melalui pendidikan tadi sudah dikemukakan ya pentingnya sertifikasi pendidikan-pendidikan vokasi dan seterusnya ya dan networking yang baik dan tetap menjadikan akan tetap menjadikan profesi CWMA menjadi pilihan melalui nilai tambah yang dapat diberikan dan tidak tergantikan oleh disini profesi ini dapat menjadi posisi yang tepat pada rantai distribusi baru di era digital kita semua sadar bahwa transisi ini tidak dapat dihindari lagi yang perlahan tapi pasti akan mengubah landscape industri jasa keuangan seperti pada perubahan landscape industri lain menghadapi era digital para hadirin sekalian yang berbahagia menyikapi perkembangan ini otoritas jasa keuangan telah membentuk satuan kerja grup inovasi keuangan digital dan pengembangan keuangan mikro atau kami singkat dengan GIKM yang bertugas untuk meneliti dan mengembangkan keuangan digital dan fintech di industri jasa keuangan di Indonesia ya termasuk nanti tentunya web manajemen menjadi salah satu elemennya ada pun fokus yang perlu kita kembangkan di internal GIKM tidak hanya dari sisi memfasilitasi inovasi keuangan digital di industri tapi juga inovasi pada aspek pengaturan dan pengawasan yang menjadi tugas utama GIKM jadi dengan era digitalisasi ini sebenarnya tidak hanya industri yang dituntut untuk melakukan perubahan paradigma tetapi regulator juga dituntut untuk melakukan perubahan paradigma kalau selama ini regulator lebih fokus kepada paling tidak ada tiga mandat ya stabilitas sistem keuangan ya lalu kemudian ada perlindungan konsumen ya lalu kemudian apa satu lagi adalah tentunya kesehatan dari sistem keuangan ya ada tiga aspek itu nah sekarang ada mandat baru yang ini adalah bagaimana mendorok inovasi dan juga persaingan ya yang sehat di industri keuangan sehingga apa namanya gap-gap yang ada sekarang itu ineficience yang terjadi lalu kemudian apa namanya ini bisa lebih-lebih baik lagi ya perlayanan juga bisa lebih cepat lebih aman dan juga lebih apa lebih nyaman bagaimana mungkin inovasi keuangan digital di industri jasa keuangan akan berjalan dengan baik jika tidak disiapkan regulasi keuangan digital dan pengaku pengawasan keuangan digital yang sepanat jadi artinya sebenarnya fintech ini ya nature-nya itu berbeda dengan yang incumbent ya jadi artinya kalau kita lihat perbankan atau IKNB itu kan lebih kepada fungsi intermediasi ya nah dengan adanya startup atau fintech itu bahkan sebenarnya antitesis dari perbankan sekarang yakni disintermediasi ya jadi sekarang perbankan itu kan kita lebih semuanya itu centralized ya clearing system centralized payment system semuanya ya bagaimana pengumpulan dana penyaluran dana itu semuanya centralized nah dengan adanya fintech atau startup ini ini justru decentralized ya lebih terdesentralisasi dan adanya peer-to-peer ya sehingga selain bisnis modelnya yang berbeda model resikonya juga berbeda ya yang tentunya ini kami dari Ujina akan menyusun juga ketentuan yang sesuai ya yang tentunya selama ini kalau ketentuan perbankan itu atau industri keuangan non-bank itu kan cenderung mengacu kepada suatu standar ya standar internasional lalu kemudian diturunkan kepada peraturan di level domestik ya yang cenderung sebenarnya rule-based artinya semua itu jelas apa yang boleh apa yang tidak boleh mana yang hitam mana yang putih ya nah sedangkan dengan perkembangan digital ini ini kita tidak bisa lagi membuat segala sesuatu aturan itu secara rigid dan secara rinci tentunya kita lebih bersifat artinya nanti ke depan itu lebih principle based artinya mengatur pokok-pokoknya saja makanya ke depan peran dari asosiasi asosiasi itu menjadi sangat-sangat penting yang peran asosiasi tidak hanya sekedar artinya sebagai forum ya tetapi bagaimana sebenarnya asosiasi kedepan itu sebagai standar setel ya sebagai untuk merumuskan standar-standar atau aturan-aturan guideline-guideline yang dibutuhkan oleh industri untuk melakukan tadi bisnis yang berkembang secara cepat jadi saya kira ini salah satu nanti tugas besar tugas penting dari profesi termasuk CWMA ke depan tentunya dengan melalui koordinasi dengan selama ini ya program sertifikasi dan lain sebagainya ya ini perlu kita apa namanya dukung dan kembangan terus Bapak Ibu sekalian kita paham bahwa penggunaan teknologi digital telah menciptakan banyak peluang yang besar di industri jasa keuangan tetapi tentunya pada saat yang sama resiko teknologi digital juga tidak sedikit ya yang mampu memberi efek merusak yang besar seperti cyber risk data bridge dan resiko-resiko lainnya yang tentunya perlu dimitigasi untuk memitigasi hal di atas dan agar tetap menjaga titik keseimbangan antara peluang dan resiko teknologi digital di industri jasa keuangan UJK sedang menyiapkan apa yang kami sebut dengan regulatory sandbox ya jadi ini suatu juga pendekatan baru jadi selama ini kalau misalnya perbankan gitu ya atau IKNB asuransi misalnya kalau ada produk baru itu lalu disusun di dalam rencana bisnis disampaikan kepada pengawas untuk direview lalu kemudian disetujui atau diberi izin ya nah nah berbeda halnya kalau startup ini kalau karena dalam konteks ini dalam mendorong inovasi ya itu proses itu kita buat semacam wadah untuk melakukan observasi dan test ya kita uji apakah proses bisnis dan model bisnis serta tata kelora dari startup atau fintech company itu itu benar-benar sudah fiber ya sudah oke sudah secure baru nanti diberi izin untuk beroperasi jadi regulatory sandbox ini sebenarnya perannya sangat penting tidak hanya bagi industri baru atau startup untuk menguji model bisnisnya tetapi bagi regulator itu melakukan engagement ya lebih banyak engagement dengan industri makanya yang kedepan paradigma baru adalah regulator juga lebih inklusif lebih terbuka ya lebih banyak belajar bersama-sama ya berdialog ya menerima masukan-masukan dari industri dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat regulasi yang tepat dan juga tadi ya tasa kelola dan operasi operasi yang tepat ke depan jadi OJK sedang menyiapkan regulatory sandbox sebagai tempat eksperimen inovasi jasa keuangan bagi pelaku industri dan regulator untuk mencari inovasi yang bernilai tambah sekaligus cara mengawasi dan mengelola risikonya secara terkendali jadi kami sebutkan sebagai inovasi yang bertanggung jawab responsible innovation jadi artinya inovasi itu harus memberi manfaat ya dia apa namanya dapat digunakan secara luas tapi dia juga aman artinya melindungi dari perang dari apa kepentingan-kepentingan dari konsumen saya kira ini yang perlu di-manage dengan baik melalui sandbox diharapkan dapat melahirkan inovasi baru sehingga pertumbuhan industri kita siap menghendaki tantangan perubahan penjaman dalam 5-10 tahun depan melalui sandbox kita dapat menemukan regulasi dan pengawasan yang tepat agar risikonya terkendali dalam waktu dekat OJK juga akan menunjukkan peraturan tentang inovasi keuangan digital yang mana di dalamnya tercakup pelaksanaan regulatory sandbox jadi seperti yang saya sebutkan tentunya nanti regulasi itu lebih bersifat principle-based lalu kemudian nanti peraturan-peraturan lainnya itu akan disusun dan tentunya nanti melibatkan dialog ataupun interaksi yang sangat intens dengan industri hadirin sekalian yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini saya berharap kegiatan ini tentunya menghasilkan masukan dan proposan baru bagi para peserta mengingat para panelis yang akan membahas merupakan ahli di bidangnya masing-masing akhir kata semoga Tuhan yang maha kuasa memberkati upaya yang kita lakukan sekian dan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih